Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal marusalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Ba'um muslimin wa'al muslimat rahimakumullah Pada saat ini Kita tengah menghadapi Pandemi Covid-19 Atau biasa disebut juga dengan Wabah virus corona Banyak orang mengeluh Terhadap terjadinya virus corona ini Yang tanpa mereka sadari Mengeluh atas suatu bencana atau musibah Yang menimpa dirinya sama dengan Mengeluh atau protes kepada keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu bagaimana menurut pandangan syariat Cara menghadapi wabah Atau pandemi Covid-19 Atau virus corona ini Sebenarnya Dalam menghadapi Wabah virus corona Cukuplah dengan Singkatan Dari corona itu sendiri Jika kita Mampu mengambil hikmah Melalui makna Daripada Nama Virus corona Kita sudah mendapatkan Petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Tentang Cara kita menghadapi Pandemi Covid-19 tersebut Lafat corona Berdiri dari Tiga huruf Yakni Kof Yang kedua Ro Yang ketiga Nun Yang mana Jika kita Ambil Satu bersatu Dari huruf ini Kemudian kita Gartokkan Dengan Al-Quran Kita akan Memperoleh Petunjuk Memperoleh Mau'idah Dari Al-Quran Dari huruf Kof Salah satu Dari ayat Al-Quran Yang diawali Dengan huruf Kof Adalah Firman Allah Kul Kullun Min Indillah Katakanlah Wahai Muhammad Bahwa Semuanya Itu dari Allah subhanahu Wa ta'ala Dari Firman Allah Kul Kullun Min Indillah Segala Sesuatu Itu dari Allah Maka Kita diharuskan Sebagai hamba Allah Supaya Bersabar Atas Apa yang Telah Diberikan Allah Kepada Kita Yang berubah Musibah Apapun Termasuk Pandemi Virus Corona Ini Allah Telah Berfirman Dalam Ayat Yang Lain Berilah Habar Gembira Kepada Orang-orang Yang Bersabah Ketika Tertimpa Musibah Siapa Mereka Alalina Iza Asobat Musibah Kalu Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raji'un Yakni Orang-orang Yang ketika Mereka Tertimpa Musibah Mereka Mengatakan Disertai Dengan Penghayatan Dalam Hati Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raji'un Inna Lillahi Sesungguhnya Kita Semua Milik Allah Wa Inna Ilahi Raji'un Dan Kita Semua Kembalinya Akan Kembali Semuanya Kita Akan Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Tertimpa Musibah Kita Ucapkan Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raji'un Dengan Menghayati Maknanya Insya'Allah Kita Tergolong Orang-orang Yang Sabar Yang Bahalanya Dijanjikan Alah Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Bahala Yang Amat Besar Yang Kedua Ketika Kita Tidak Termasuk Kolongan Orang-orang Yang Tertimpa Musibah Masih Diberi Kesehatan Allah Subhanahu Maka Iringi Nikmat Allah Tersebut Dengan Rasa Syukur Kepada Allah Rasa Terima Kasih Kepada Allah Dengan Berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala Puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam Kemudian Diiringi Ucapan Alhamdulillah Tersebut Dengan Kelakuan Anggota Tubuh Yang Selalu Mengikuti Kepada Zat Yang Telah Memberi Kita Nikmat Dengan Demikian Allah Menjanjikan La In Syakartum La Zidannakum Wala In Kafartum Inna Azabi La Shadidah Seandainya Kalian Semua Mau Bersyukur Kepadaku Maka Aku Pasti Akan Menambahkan Nikmatku Kepada Kalian Akan Tetapi Jika Kalian Tidak Mau Bersyukur Alias Kufur Niamat Maka Niscaya Azabku Amatlah Berat Dengan Bersyukur Ketika Kita Masih Belum Terkolong Orang-orang Yang Terkena Penularan Virus Corona Tersebut Semoga Allah Terus Menambah Nikmat Kesehatan Tersebut Sehingga Kita Terbebas Dari segala Macam Penyakit Tidak Hanya Virus Corona Huruf Yang kedua Dari Corona Adalah Huruf Ro Dari Huruf Ro Salah Satu Ayat Yang Diawali Dengan Ro Bisa Bisa Kita Lihat Dalam Surat Al-Baqarah Yang Terakhir Allah Berfirman Rabbana Rabbana Latu Akhidhna Inna Sina Au Akhto'na Rabbana Wala Tahmil Alayna Ishron Kama Hamal Dahu Ala Ladhina Min Koblinah Rabbana Wala Tuham Milna Mala Tokotala Nabih Allah Mengutip Doa Dari Orang Orang Terdahulu Rabbana Latu Akhidhna Inna Sina Au Akhto'na Tuhai Tuhan Kami Janganlah Engkau Hukum Kami Engkau Timpakan Azab Kepada Kami Ketika Kami Lupa Atau Kami Melakukan Suatu Kesalahan Rabbana Wala Tahmil Alayna Ishron Kama Hamal Tahu Ala Tuhai Tuhan Kami Janganlah Kau Timpakan Kepada Kami Suatu Beban Yang Kami Tidak Mampu Menanggung Nya Rabbana Wala Tuham Milna Malatokotala Nabih Tuhai Tuhan Kami Janganlah Engkau Bebankan Kepada Kami Jangan Kau Pikul Kepada Kami Sesuatu Yang Kami Tidak Mampu Menanggung Nya Artinya Makna Yang Tersirat Dari Singkatan Kepanjangan Dari Huruf Rok Korona Ini Dalam Menghadapi Musibah Apapun Termasuk Virus Korona Kita Kita Harus Selalu Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Allah Yang Memberi Nikmat Maupun Memberi Azad Memberi Suatu Yang Mengenakan Atau Sesuatu Yang Tidak Mengenakan Itu Semuanya Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kita Minta Hanya Kepada Allah Yang Nomor Satu Meskipun Harus Diiringi Dengan Ikhtiar Zahir Maupun Ikhtiar Batin Dalam Zikir Yang Sering Kita Ucapkan Setelah Salat Sebenarnya Kita Sudah Diingatkan Aleh Allah Diingatkan Aleh Rasulullah Dalam Zikir Yang Diajarkan Aleh Rasulullah Setelah Salat Kita Selalu Mengucapkan Allahumma Angta Salam Wa Minkas Salam Wa Ilaika Ya'udhu Salam Fahyina Rabbana Bissalam Wa Adakhil Nal Jannah Daddara Salam Ya Allah Engkau Lah Keselamatan Dan Darimulah Datangnya Keselamatan Dan Kepadamulah Kembalinya Keselamatan Artinya Bagi Orang Yang Kertimpa Musibah Atau Suatu Ketakutan Maka Mintalah Perlindungan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang Ketiga Huruf Nun Dari Huruf Nun Ini Kita Ambil Satu Ayat Dalam Surat Al-Waqi'ah Disebutkan Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Nahnu Qaddarna Bainakum Maut Wama Nahnu Bimas Bukin Allah Berfirman Kami Telah Mentaktirkan Bagi Kalian Semua Kematian Artinya Kematian Semuanya Telah Digariskan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sebabnya Pun Sudah Digariskan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Perlu Menunggu Wabah Penyakit Virus Corona Ini Jika Datang Ajal Kita Maka Kita Tak Akan Pusah Menolaknya Dikatakan Bahwa Ketika Datang Kematian Tersebut Ila Jaluhum La Yastakhiruna Sa'atan Ketika Datang Ajal Seseorang Maka Tak Akan Bisa Maju Juga Tak Akan Bisa Mundur Jika Datang Waktunya Pasti Akan Datang Kematian Itu Al-Muslimin Wal-Muslimat Rahimah Kumullah Oleh Karemanya Supaya Tenang Hati Kita Dalam Menghadapi Virus Corona Menghadapi Pandemi Covid-19 Ini Maka Sandarkanlah Semuanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Setelah Kita Berikhtiar Zohir Sesuai Dengan Petunjuk Pemerintah Dan Juga Petunjuk Para Medis Kita Iringi Dengan Petunjuk Petunjuk Dari Allah Mengembalikan Semua Kepada Allah Berdoa Meminta Kepada Allah Supaya Diberi Keselamatan Alah Dan Memasrahkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Demikianlah Yang bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Wallahul Muafiq Ila Aku Amid Tariq Hadan Allah Wa Iyakum Ajma'in Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai